Wuhuhuhu Wuhuhu Minggu pagi gelombang ombak tinggi membuat pengunjung pantai kutebali kocar kacir. Air laut bahkan meluber hingga ke tembok pembatas jalan raya. Berapa diantaranya berusaha menghindar dari gelombang susulan yang lebih besar. Petugas penjaga pantai pun memasang benera larangan berenan. Ingin dekat tapi gak berani. Ini aja agak khawatirin dulu lihat ombaknya kayak gitu. Karena jari jauh, jadi ya berani-beraniin juga. BMKG wilayah Tiga Denpasar menjelaskan, tingginya gelombang yang terjadi kali ini disebabkan faktor astronomi dan cuaca Gelombang pasang pada bulan baru mencapai 2,6 meter, sedangkan kecepatan angin mencapai 30 km per jam, sehingga menimbulkan gelombang tinggi Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat saat ini sampai 3 hari ke depan itu, itu kondisi gelombang di perairan selatan, baik di selatan Bali hingga selatan NTT itu masih mencapai kisaran di atas 1 hingga 3,5 meter BMKG memprediksi masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan, di samudera Hindia Selatan Bali hingga selatan Nusa Tenggara Timur Sementara ratusan warga yang terdampak banjirop di Pekalongan, Jawa Tengah, menggelar demonstrasi di Jalan Pantura Sambil membawa tulisan, mereka mengumpulkan dana untuk pembangunan tanggul yang jebol Hingga sepekan pasca musibah belum tampak adanya penanganan dari pemerintah Padahal sebelumnya, pemerintah berjanji menurunkan dana 250 juta rupiah untuk pembangunan tanggul Biar pemerintah itu tahu, Pak, bagaimana sulitnya warga, Pak Karena warga itu sudah sulit, untuk apa-apa sulit, buat selatan rawa aja sulit Inginannya itu warga itu biar bisa selat, bagaimana gitu pemerintahnya itu Ada penanganan pemerintah, Pak, ini warga pengungsian, Pak? Ya, semuanya warga pengungsian, Pak Warga berjanji akan terus menggelar penggalangan dana, hingga terkumpul dana 250 juta rupiah Aksi berjalan lancar dalam pengawalan ketat polisi Banjirop setinggi 20 cm juga berdampak pada petambak ikan Di desa Kutablang, bandas sakti Loksmawi Aceh Ikan-ikan ditambak mereka seperti bandeng dan udang lepas setelah tambak meluap Selain itu, tanggul penahan air juga rusak akibat kejadian ini Ikan-ikan lepas, kemudian tambaknya robo tanggulnya, agar dengan dam air Sejak awal 2016, kota Loksmawi telah dua kali diterjang banjirop Hingga kini, belum ada penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah kota Tim Liputan melaporkan untuk NEM